7 Keajaiban Dunia yang kita kenal saat ini ternyata bukan 7 Keajaiban Versi Asli yang diperkenalkan oleh seorang tokoh dari Yunani Kuno Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya guys ketemu lagi di NC Club ID Budaya Oke guys kali ini saya akan membahas tentang 7 Keajaiban Dunia versi lama ya Nah versi lama ini sebenarnya merupakan versi yang asli yang diperkenalkan oleh seorang pelancong ya dari Yunani Kuno yang namanya Antipater dari Sidon Nah dia membuat data tentang 7 Keajaiban Dunia versi dia ya guys ya Nah apa aja sih versi dari Antipater Sidon ini Apakah itu merupakan piramida, kolosium, menara pisah, kemudian ada juga Taj Mahal, tembok besar China Atau yang lainnya yang mungkin yang kita tidak mengenal atau mungkin menemukannya sekarang ya Yuk Anda ikuti aja ya sampai selesai Oke guys sebelum kita tunjukkan ke Anda apa saja sih 7 Keajaiban Dunia versi Antipater ya dari Sidon Nah untuk lebih dulu kita ini ya kita bahas mengapa yang dipilih adalah angka 7 Angka 7 ini merupakan angka yang bisa dikatakan istimewa ya dalam berbagai macam budaya Menurut agama Kristen Nah 7 ini melambangkan sebagai hari ke 7 Tuhan beristirahat setelah penciptaan Menurut agama Yahudi Nah ini merupakan lambang kecerdasan yang angka 7 dan juga 7 hari besar agama dalam 1 tahun Dan kemudian di budaya China bahasa Chinanya 7 ini artinya bangkit atau hidup ya guys Ini merupakan simbol kebersamaan, simbol alam semesta, ini kombinasi surga dan bumi Kemudian menurut agama Buddha Angka 7 merupakan lambang kenaikan dan juga simbol dari setelah lahir Buddha Gautama ini melangkah 7 kali guys Kemudian dalam aritematika angka 7 juga dikatakan sebagai angka yang spesial Dan dalam agama Islam pun juga angka 7 dikatakan merupakan lapisan langit dan bumi itu jumlahnya 7 ya Langitnya 7 kemudian buminya juga 7 lapisan dan ada yang lainnya lagi ya Alasan-alasan yang lainnya Nah kemudian 7 keijaban dunia versi antipater dari Sidon ini Yang berhasil dihimpun ya dalam daftar struktur dalam puisi yang ditulis tahun 1150 sebelum masai maksudnya ya Nah yang pertama ada kuil Artemis Nah kuil ini dibangun pada tahun 550 sebelum masai di daerah Turki Nah ini merupakan bisa dikatakan bangunan yang dianggap sebagai takuler ya di jamannya Nah kemudian ada Colossus di Rodus ya yang dibangun tahun 292 sampai 288 sebelum masai oleh Cures Dan dibangunnya atau letakannya ada di mana? Ya di Yunani ya Kalau pun sekarang apakah masih ada? Nah ternyata sayangnya sudah nggak ada Dan kalau pun ada itu merupakan bangunan baru guys ya yang direkonstruksi dari cerita lama Nah kemudian ada taman gantung ya yang ada di Babylonia atau di daerah Irak Kalau dulu namanya Mesopotamia ya Nah ini dibuat oleh Nebuchadnezzar pada abad ke-8 sebelum masai sampai ke-6 sebelum masai Dan ini terletak ini ya di Gurn ya Dan kalau dari jauh terlihat seperti melayang Jadi makanya disulis sebagai taman gantung Kemudian guys ada Mercusuar Alexandria Nah Mercusuar ini terletak di Pulau Paros ya Di dekat Alexandria di Mesir dan dibangun pada tahun 270 sebelum masai Nah yang membangunnya adalah Raja Ptolemius II Ketika itu Mesir dibawa kekuasaan dari Yunani kuno Kemudian ada patung Zeus Olimpia Nah ini merupakan patung Zeus yang dipahat oleh Vidyas pada tahun 457 sebelum masai guys Dan mungkin waktu itu juga dikatakan Mungkin dikatakan bahwa bangunan-bangunan atau patung itu gak sebesar saat Atau mungkin ini ya gak ada tandingannya ya Makanya disulis sebagai keajaiban Kemudian Mausoleum Mausolus ya Yang merupakan makam Mausolus di Turki Yang dibangun pada tahun 357 54 maaf Sebelum masai sampai 351 sebelum masai Nah guys Anti Peter waktu itu memang merupakan seorang tokoh yang dia suka jalan-jalan dan tentunya ya dia gak akan Jalan-jalannya sampai ke wilayah yang lainnya sampai ke India atau mungkin sampai ke Cina ya jelasnya karena dia Merupakan orang Yunani jelasnya dia akan keliling di sekitar situ-situ aja ya Dan India lagi Piramida dari Gisa ya Ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa dinasti keempat di Mesir kuno ya Yang dibangun tahun 2575 sampai 2465 sebelum masai sebagai makam Fir'aun Kufu Kavri dan juga ini ya Menkauri Jadi itu ya merupakan 7 keajaban Mudah-mudahan Menjadi pengetahuan buat Anda Dan jangan lupa ya guys ya Untuk memberikan dukungannya dengan cara like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini ya Dan pokoknya jangan lupa ya untuk selalu simak channel ini dan selalu ikuti bahasan-bahasan yang lainnya Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax